Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu disampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu disini Biar cinta kita Tunggu harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang Buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang mau kita bina Kak Dani kan lah kepala keluarga Kenapa masih takut sama istri Kamu tahu sendiri kan Pingkan itu judes Galak Dan dia yang memegang kendali di keluarga kami Jadi semua keputusan ada di tangan dia Mai Kamu harus sabar ya sayang Ya ini semua demi alif kan Tapi Maya gak tahu Apa rumah tangga Maya ini Mesti dipertahankan atau enggak ya Nah ini dia Fitri Calon istriku Maaf karena orangnya low profile Jadi dia sibuk di dapur untuk nyiapin masakan Cantik ya Orangnya sederhana Tapi Cantik sekali Pasti pintar masak Sudah kelihatan dari tampangnya Benar-benar beruntung loh jeng Memang bagus sih Buat karir saya Kalau saya bisa go internasional Tapi setelah saya pikir-pikir Suami sama anak saya jauh lebih penting mas Ini kesempatan besar Ini kesempatan emas Mai Dan kalau kamu susah di Hongkong Kamu bisa mendapatkan uang yang besar Mai Dan kamu akan semakin terkenal Keluarga buat saya tetap nomor satu Mas Darwin Popularitas sama uang itu bukan segalanya Lagi pula jadi model di Jakarta juga udah cukup kok buat saya Rasanya kemarin Oma bener-bener keterlaluan Pih Dia mencoba menjodohkan aku sama Moza Kasihankan Moza sama Fitri Papi juga udah ngomong sih sama Mami Papi tau betul karakternya Oma Dulu Peristiwanya juga persis sama seperti ini Jadi kita harus gimana Bi? Apa perlu kita menegur Oma? Rel Ini usah dengan cara kasar ya Aku mau menikah sama kamu Tapi aku maunya menikahnya dengan restu semuanya Termasuk restunya Oma Aku yakin kok Lama kelamaan Oma juga akan merestui aku sama kamu Buktinya Oma juga bisa kan ngerestui Ibu Lia sama Pak Utama Karena Oma udah melihat ketulusan dari Pak Utama Ya Rel Fitri benar Oma itu bukan gak usah diluluhkan Cuma Alot Jadi kalian jangan berhenti mencoba Ya gitu Nah Eh Mai Tadi tante beli hair perbazar yang baru Ada kamu nya loh Aduh gile Mai Kalau kamu sampe di foto di majalah bazar di New York itu Aduh gimana ya Keren banget Mai Tapi Hongkong aja dulu ya Jadikan kamu go internasional ke Hongkong Gak jadi Tante Gak jadi Kenapa Mai Kok gak jadi Siapa yang ngalahin kamu kok bisa bukan kamu yang berangkat Maya yang nolak Kamu yang nolak Aduh Maya Kenapa ditolak Gak lah Tante Maya gak punya ambisi untuk gue internasional kok Disini aja cukup Aduh kamu tuh bener-bener gila Mai Kamu udah buang kesempatan Dengar ya Mempun kamu masih muda Kamu harus ambil kesempatan semaksimal mungkin Nanti kalo kamu udah tua Gak ada yang pake kamu lagi Baru kamu bisa lihat-lihat disini Kamu kan tinggal menikmati nama besar kamu Deposito kamu juga udah banyak Apa kamu gak berfikir sampe sejauh itu sih Mai? Enggak Aduh Kalo Tante jadi kamu Tante ambil tawaran itu Langsung Tante berangkat Yaudah Tante aja yang ke Hongkong Ini anak kalo dikasih tau malah ngeledek ya Udah lah Ma Pikiran tiap orang kan berbeda Gak semua orang itu ngecer harta Kamu diam aja Kamu kan ngerti apa-apa Ehm Permisi ya Maya mau ke kontrakan Papa Kok bisa sih Dulu aku kawin sama kamu Mas Aku udah di rumah Mami loh Ini yang ditetipan makanan buat kamu dari Mami Caru aja sih itu Enak loh Mas Ya enak lah pasti Kalo buatan Mami kamu Gak perlu ditanya lagi Mas Aku gak jadi ke Hongkong loh Aku tolak tawaran itu Kenapa? Kok kamu tolak? Biarannya kecil Atau mungkin fotografer itu sudah nemuin model yang Lebih muda daripada kamu Aku gak sepicik itu Mas Bram Mai Mai Aku tuh tau siapa kamu Mai Kamu tuh gak akan pernah nolak Kalo itu gak menguntungkan buat kamu Aku tolak tawaran itu Karena aku gak tega ninggalin kamu sama Alif Aku masih punya moral Mas Kamu kok mikirnya macem-macem sih Aku pikir dengan aku tolak tawaran itu tuh Kamu bakal senang Kamu senyum kek sama aku Kamu peluk kek aku Mungkin mikir macem-macem kayak gitu Aku sama Alif kan sudah sering kamu tinggalin Mai Jadi kamu gak perlu cari-cari alasan lagi Jadi kamu lebih senang kalo aku ke Hongkong ya Supaya kamu tuh bebas selingkuh sama perempuan itu Iya Mas Terserah kamu lah Mai Aku gak mau berantem lagi sama kamu Apapun yang aku lakukan Itu gak ada artinya lagi buat kamu Dan kamu sudah gak pernah menghargai keputusan aku dan pendapat aku Kamu yang cari masalah Mas Kamu tau kan aku tuh gak pernah suka sama yang namanya Nia Terus kenapa kamu suruh dia kerja lagi di cafe Aku gak bisa menghormati kamu kalo kamu kayak gitu caranya Mas Kamu tuh sebagai suami gak pernah tegas dan kamu tuh gak pernah punya wibawa depan istri Wibawa suami itu muncul dari rasa hormat yang tulus dari istrinya Bukan dari apapun yang dia punya Kalo kamu mengharapkan aku Berwibawa dari apapun yang aku punya Dari berapa banyak uang yang aku punya Sampai kapanpun Mai Kamu gak akan pernah menganggap aku suami yang punya wibawa Oke, mungkin selama ini aku gak pernah menghormati kamu Aku dominan, aku gak pernah tunduk sama kamu Semualah, semua yang jelek-jelek tuh semua ada sama aku Terus kenapa kamu gak tinggalin aku Mas Kamu kok ngomongnya gitu sih? Memang itu kan yang kamu mau Mas Kamu mau cari istri yang lebih bisa menghormati kamu Yang tunduk, yang taat sama kamu yang gak kayak aku Iya kan? Makanya kamu selama ini selalu cari gara-gara supaya kita berantem terus Mai Saya sudah gak tahan lagi sama kamu Saya udah bingung gimana caranya nanggepin kamu Saya sudah berusaha baik tapi kamu gak pernah ngerti Ingat ya Mas ya Kalau terjadi apa-apa dengan rumah tangga kita Alif saya yang bawa Mai Jangan tegak aku Mas, percuma Kamu kemana Mai? Pergi, jauh-jauh dari kamu Maya Kenapa sih sama rumah tangga aku? Kenapa gak bisa akur? Dengar ya Pokoknya kalau aku lagi ngomong Kamu gak usah ikutan ngomong Kamu lihat sendiri kan tadi Gara-gara kamu ikut komentar Maya langsung masuk gak mau ngomong lagi sama aku Wibawa aku sebagai tante Jatuh gara-gara kamu Ngomong Ngomong Jangan diam aja kalau ditegur istri Jawab iya apa enggak Iya, Maya Ngomong iya aja mesti dikasih tahu Gak bisa punya inisiatif sendiri Bisa gila lama-lama saya Ah kamu pinter banget ya Pak Di marahin istri malah mengerokok Kamu tuh sengaja ya bikin aku tambah marah lagi Iya Buang rokoknya Iya, iya Eh, bukan disitu dibuang ya Buang jauh-jauh disana Iya, ma Bisa perempuan gak tau perasaan Saya stres gara-gara dia Ngerokok gak boleh Ngerokok-ngerokok aja lagi, Om Kamu, Rah Katanya Om udah gak takut sama istri lagi Saya bukannya takut Saya tuh gak mau ribut sama tante kamu Soalnya kalau ribut Nanti darah tingkatan tante kamu bisa kambuh Pernah melawan gak, Om? Ya belum sih Kalau Om menghendaki perubahan dalam diri, Om Om harus ngelakuin sesuatu yang belum pernah Om lakuin Gini ibarannya, Om Ada sebuah rangkaian titik Kalau satu titik aja bergeser Masa yang lain gak ikut bergeser sih, Om? Ya minimal geser dikit pasti, Om Lagian gak ada ruginya kan, Om mencoba Kalau Om gak mencoba untuk melawan Tante pingkan gak akan berubah, Om Tapi kalau Om mencoba melawan Mau gak mau Tante pingkan pasti mau berubah juga Ya tapi Pahit-pahitnya kalau tante pingkan gak berubah juga Yang penting Om juga udah mencoba, kan? Ya anggap aja balik ke titik awal Sama aja kan, Om? Betul juga ya Kamu tuh hebat ya Kamu masih muda Tapi ilmu tentang kehidupan kamu Lebih bagus dari Om Om akan coba Om akan coba bersikap tegas sama tante kamu Selamat mencoba, Om Yaudah, aku keluar dulu ya Kayaknya saya memang harus mencoba resepnya Farel Saya harus coba berani Biarlah sekali-sekali ribut Pak Antar mama ke salon ya Mama udah keburu janji sama stylistnya Eh, Pak Mau pake mobil yang mana? Pak Aku nanya Kok gak jawab? Bisu ya? Pak Kamu Udah berani ngelawan sama aku ya Udah gak nurut lagi sama aku Enggak, mah Enggak Udah jelas-jelas ketahuan Masih aja ngebantah Ayo cepet pergi Pokoknya inget, Mas Mulai hari ini kamu gak boleh ke rumah Farel lagi Sampai Oma gak nyindir Fitri lagi Baru aku mau ke rumah Farel Iya, sebentar Assalamualaikum Oma Selamat pagi, moza yang cantik Pagi Oma Oma Ada perlu apa ya? Loh, kok ada apa? Oma Oma yang nengkok cucunya kok Masih harus ada apa-apa? Enggak kok, Oma Ya udah Sekarang Mosa temenin Oma belanja Ya Oma tuh pengen Ngicipin itu tuh Makaroni skoter Buatan Mosa Nah sekarang kita shopping Beli bahan-bahannya Terus kita masak bareng di rumah Mosa Ya Kalau sudah matang Nanti biar kita bawa Untuk dinner di rumah Oma Nanti malam ya Tapi aku mau pergi kerja Oma Ya Kayak kerja dimana saja Farel kan calon suami kamu Ya dulu Tapi siapa tahu Jadi calon suami lagi Jodoh kan gak kemana Kita kan gak tahu Udahlah pokoknya Oma mau itu tuh Meminta isi sama Farel Ya Untuk izinin Mosa gak kerja hari ini ya Oma Aku lagi banyak kerjaan Alah Tinggalin aja itu sih Yuk Fit Nanti kamu pulang kerja Langsung pulang ya Jangan pake lembur lagi Emangnya kenapa? Kita sekeluarga udah kangen sama Masakan kamu Fit Ya kan semenjak Oma datang Kamu udah jarang masak di rumah Gak usah kekhawatir Fit Oma lagi di luar Paling dia makan di luar dulu Baru pulang ke rumah Yaudah ntar biar supir yang nganter kamu ya Aku nyusul Waktu calon istriku Udah menyiapkan hidangan masakannya semua Hmm Maunya kamu Loh iya dong Itu anaknya punya istri Istri? Di rumah kamu udah punya istri? Yuk Kamu di kamar siapa? Kita kan belum married Kamu ketahuan Kok kamu tau sih? Ya kalo dirumah sih istri cadangan Kalo disini istri tetep Kalo kartu merah langsung ganti Farah Ya kalah lagi Ian Siapa lagi istri aku kalo bukan kamu Tapi kan kita belum married Ya bentar lagi Fit apa bedanya? Ya beda dong Ya kan bentar lagi Jadi dikit kan bedanya Gue sih ya Nanti aku masakin buat kamu Aku banyakin garamnya Ini dia Hasil perjuangan Oma dan Moza Seharian dirumahnya Moza Makaroni skitel Untung aja Oma dateng kesini Bawa makanan Aku mau cobain makaroni Buatannya Kak Moza Kayaknya enak nih Makasih ya Kak Iya Tasya betul Tadinya kalo Oma gak bawa makanan Rencananya aku sama Tasya Mau makan di luar Sekarang kita bisa makan enak ya si ayah Ma Nanti makaroninya nyicip ya Makan apa ini? Mam Ini semua masakan Fitri Enak banget Pasti mama suka Siapa? Coba tanya sama semua yang disini Udah dah Udah Bawa nih Bawa ke dalam Bibi Bibi Ian ya Ini nih Bawa makannya ke dapur nih Hah? Iya Mam Tapi ini kan langsung dimakan Udah siap mam Buat pembantu aja Seleranya kan sama Mama Fitri Yaudah kalo gak ada yang mau makan Aku aja yang makan sendiri Iya iya Lel Mana Lel Papi juga suka Sini Lel Ini pasti enak nih Kamu yang bikin kan Ya Fit ya Pasti enak nih Yang mau yang bikin ya Hmm Enak bener Fit Fit Tolong rapiin ini ya Ntar siang mau aku bawa ke meeting Iya taruh aja di situ Lel Ntar aku kerja ya Nanti siang kamu makan sama Muzah aja ya Mungkin aku meetingnya sampai sore Iya Kok aku dicuekin sih Oh gambar jorok ya Enak aja emang kamu Enak aja aku mana-mana Apa sih? Kamu lagi nyari resep masakan Buat apa Fit? Kamu masih inget gak? Dulu kan aku pengen banget khusus masak Kamu lupa ya? Tapi kan itu udah lama banget Fit Masih sekarang Kepikiran juga sih Ya emang kenapa? Gak boleh Gak apa-apa sih Aku sih seneng aja Kamu punya keahlian yang banyak Tapi kan kamu udah sibuk Sama kuliah sama kerja Fit Pasti karena sikap Oma kemarin ya Em Enggak Korel Aku emang pengen nambah ilmu masak aja Gak ada hubungannya sama sekali sama Oma Tapi selama ini kan kamu jago masak Fit Kamu itu koki terbaik buat aku Tapi kan aku gak bisa masak masakan asing Aku lebih suka masakan kamu sayang Tapi kan Oma gak suka Tuh kan Benar ini pasti gagar Oma kan? Berapa kali aku harus ngeyakinin kamu Fit Aku gak peduli Kamu bisa masak masakan Eropa atau enggak Aku gak peduli Kamu gaul atau enggak Aku gak peduli kamu bisa dandain atau enggak Tapi aku cari istri Yang bisa jaga anak-anak aku Dengan akhlah yang baik Simple kan? Aku tau Fit Senyumnya Oma aja bisa mengintimidasi kamu Tapi kamu gak perlu pikirin itu Yang nikah sama kamu itu aku Bukan dia Dan satu hal lagi Fit Kamu gak perlu membahagiakan semua orang Karena pikiran orang itu gak semuanya sama Dan seleranya orang itu beda-beda Fit Ya? Lagian daripada kamu Capek-capek cari reset masakan Mendingan Mendingan kamu Mendingan apa? Mendingan kamu memperdalam ilmu kamasutra Farah apaan sih? Orang aku serius juga Fit aku serius Fit Itu dari lubung aku yang paling dalam Itu jauh lebih penting loh Udah disana-sana Katanya mau meeting Rell Mau ke tempat klien ya? Iya mau ketemu sama Pak Chandra Mos Aku mau ngomong sama kamu Soal apa? Soal Oma Aku mau minta tolong sama kamu Mos Kamu tau kan sifat Oma Maksud kamu? Kehadiran Oma udah bikin Fit Gak nyaman Mos Aku sih senang Kalau kamu sering main ke rumahku Keluarga aku juga senang Mos To the point aja Apa menurut kamu Aku merusak hubungan kamu sama Fitri lewat Oma? Aku gak tahan Oma membanding-bandingkan kamu di depan Fitri Aku cuma mau menjaga perasaan Fitri aja Kamu pikir aku enggak? Kamu pikir aku sejati itu menikmati pujian Oma di depan Fitri? Setidaknya Kamu deket sama Oma itu Itu makin mempersulit keadaan Mos Sekarang kalau kamu kedatangan orang tua ke rumah kamu Ngajakin masak bareng Belanja bareng Apa kamu tega buat nolak? Apa itu semua salah aku? Bukan aku yang nyamperin Oma Maafin aku ya Mos Dan mulai sekarang Tanpa kamu minta pun Aku gak akan dateng-dateng ke rumah kamu lagi Karena aku cukup tahu diri Koral Mos, Mos, tunggu Mos Maafin aku ya Mos Masa kamu gak mau maafin aku sih? Udah aku maafin kok Iya pak Iya ya saya sedang on the way ke sana Iya pak Mudah-mudahan Diki ada di rumah nih Pucat siapa? Buset Gelak banget nyongkapnya Jangan-jangan nyongkap diri lagi Pucat siapa? Anu bu Mau nyari Diki Diki siapa? Ya Diki anak ibu Saya gak punya anak yang namanya Diki Mungkin suami ibu Suami saya sudah meninggal Namanya Diki ya bu? Bukan Kamu kenapa sih dari tadi nanyain Diki melulu Disini tidak ada yang namanya Diki Tapi Alamatnya benar disini bu Ya iyalah KTP udah mati gini Dulu Memang saya beli rumah ini Dengan orang yang namanya Diki Tapi Sudah tiga tahun yang lalu Jadi dulu udah pindah Pindah kemana bu? Kamu kenapa sih? Dari tadi nanyain Dikimu lulu Kamu korban penipuan juga ya? Eh mas Sudah banyak orang yang datang kemari mencari Diki Semuanya kayak emas Ketipu Yang uangnya dibawa lari Diki lah Hmm Saya yang repot Setiap kali saya harus menyelesaikan Ya kayak gini nih Gara-gara KTP lama Ya itu tuh Ria Farel ke Anjir besok ikut kan? Moza juga ya? Hmm Kalau Farel sih Insya Allah mam ikut Tapi kalau Moza gak tau tuh Yang pasti Fitri yang ikut Ngapain sih ajak-ajak dia segala? Ah Pak Jangan lupa baju renangnya Tasya Terus handuk mama Kacamata Sunblock Semua siapin Udah ma udah siap semua Benar Udah dicek ulang Awas ya Kalau ada yang ketinggalan Lagian kenapa sih? Kepuluhan Tasya harus papa juga yang nyiapin Udah lah pak Tasya tuh lagi jalan-jalan Nyiapin buat anak sendiri aja Pakai ngeluh-ngeluh Wah Eh Kak Kakak tuh sebaiknya Jangan terlalu dominan Dan keras sama suami Nanti kayak Maya loh Emang ada apaan sih sama Maya? Eh Enggak kok Enggak apa-apa Tapi ya Ada masalah sedikit lah sama suaminya Hah Suami begitu aja kok dipilih Masih udah tau Pasti bakal ada masalah Suaminya lebek begitu Mam Kalau menurut Lia sih Maya juga salah Karena Ya itu tadi Maya itu terlalu dominan Dan keras sama suaminya Jadi Bram itu pelampiasannya Keperempuan Apa? Jadi suaminya Maya selingkuh? Ya belum tentu juga sih Cuma agak-agak mengarah aja Nah Bisa lebih maju Bisa lebih maju Masa orang mau cerai didukung Tujuan Lia cerita kayak gini Harapan Lia itu Kak Pingkan sama mama itu Nasihatin Maya Biar Maya Biar Maya sama Bram itu bisa rukun lagi Lihat tuh memang aneh Menantu kayak gitu masih aja dipertahankan Tau Ayang Bila My lovely fiancé Lihat nih Ayang Oman bawain apa Apaan ini mas? Handphone model terbaru Dan ini Sepatu Tas Baju Sama Underwear Tapi Maaf Kalau misalnya salah ukuran Soalnya kan Ayang Oman belum pernah lihat Ini semua dalam rangka apa sih mas? Legend kan ulang tahun saya juga masih lama mas Aduh Ayang Bila Masa Yayangnya sendiri Pingin membahagiakan Ayang Bila Mesti nunggu Ayang Bila ulang tahun Kalau perlu Ulang tahun Ayang Bila Tiap hari Biar Ayang Oman Kasih hadiah tiap hari Ayang Oman lagi banyak duit Mas ini jantah kabur gitu dong Lagian ngapain juga sih Ngambur-ngamburin uang banyak kayak gini mas? Meningankan untuk Yuga sama Nadine mas Uangnya bisa ditabung untuk masa depan mereka kan? Ayang Bila tenang aja Gak usah khawatir Semuanya sudah dipikirin Recehan yang dihasilkan oleh Ayang Oman 20 juta Gimana pokoknya? Mas Kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku gak suka ya Mas kok kayak sok pamer kayak gitu sih? Iya-iya Ayang Oman cuma pengen nunjukin bahwa Walaupun Ayang Oman Kuliahnya drop out Gak kuliah sampai ke luar negeri Apalagi sampai kair Tapi ya Tetap bisa sukses Mas Torma nyindir saya Eh Cumi Lu denger Wah bagus dong Gua pikir lu budok Bagus deh Kalau lu merasa tersindir Mas Saya ikut senang Kalau mas sukses Saya gak ngiri mas Sungguh Dan saya ikut bahagia Kalau Nabila Mendapatkan jodoh tanggung jawab kayak mas Kalau udah KO aja Kata-kata lu sebi jat Udah Udah mas Aku mau ngomong sama mas Mas jangan kayak anak kecil kayak gitu dong mas Baru dapet duit aja Udah pamer-pamer gak penting kayak gitu Mali apa gak mas? Abisnya aku kan takut Kayang Bila Kamu kecantol tuh Masih Cumi Nah secara kamu tiap hari kerja sama dia Boleh dong aku cemburu Cemburu itu kan menandakan aku cinta sama kamu Jadi cara mas Buat mempertahankan aku itu Dengan cara membelikan barang-barang yang mewah Gitu mas? Mas, mas Kalau aku si lo harta Ngapain juga dari dulu aku pilih mas Norman sih? Bersikaplah sedikit dewasa mas Yaudah kalau gitu Mulai besok aku beri barang second deh Barang bekas Kalau mas maju dalam bisnis jual beli mobil ini Aku juga ikut seneng kok mas Dan aku selalu ngedoain yang terbaik buat mas Makasih ya yang Bila Doain aku terus ya Mudah-mudahan Partner kerja aku ini gak ngabur Maksud mas? Aku lagi stresnya yang Bila Soalnya Udah beberapa hari ini Partner kerja aku sedikit susah banget dihubunginnya Astagfirullahaladzim mas Makanya Kalau keluarga ngasih pendapat itu Tolong dipertimbangkan juga dong mas Mereka kan sayang sama mas Kita boleh aja percaya sama orang Tapi kan kita juga harus selalu waspada mas Iya kan? Wah Mada-mada lagi disini ya Terus gimana dong baiknya? Mas udah datang ke rumahnya Alamatnya juga mas udah tau kan? Udah Tapi ternyata itu rumah lamanya Dia udah pindah tiga tahun yang lalu Dan rumah itu udah dijual Dia nampatin yang baru juga sekarang gak tau dia dimana Ya Allah Terus gimana dong mas? Tau deh Mas Kalau gak salah Anaknya Diki itu kan Sekolahnya sama-sama juga mas Kenapa gak cari ke sekolahan aja mas? Paling gak kan cari anaknya Terus tanyain tempat tinggalnya dimana Iya kan? Kenapa gak kepikiran ya sama gue? Udah serbego nih gue Ayang gila Makasih ya Ternyata kamu pinter banget Aduh Makin sayang aku sama kamu Cium dulu lah Iya Kalau gitu Aku ke sekolahan juga dulu ya Udah in ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Fer Makasih ya Kamu udah beri tasnya Barang-barang macem-macem lagi Kita nonton yuk Mau gak? Lagi gak mood ya Terus Kamu sekarang moodnya apa dong Fer? Kaila siang-siang ini lagi ngapain ya? Kenapa? Kamu mau ketemu sama Kaila ya? Jangan ngambek dong Aku kan cuma nanya doang Siapa yang ngambek? Kalau emang kamu mau ketemu sama Kaila Kita ke rumahnya aja yuk Hah? Ke rumahnya? Iya Sekarang kan Kaila tinggal sama mertuanya Fer Ya kalau kamu mau kesana Tasnya tau alamatnya Mau dianterin gak? Serius kamu mau nganterin aku? Ya serius lah Abisnya tasnya kangen banget sih Fer Sama anaknya Anaknya Kaila tuh lucu banget Tapi Aku gak enak sih sama mertuanya Mertuanya marah gak ya Kalau misalnya Kaila didatengin cowok lain? Kamu kan datengnya sama aku Beda lagi Fer Kalau kamu datengnya sendirian Mereka pasti curiga Bener juga ya Fit Katanya keluarga Farel mau kanyar Kamu ikut kan? Masa sih? Aku malah belum tau Emangnya Farel gak bilang? Mungkin dia lupa Ali Tapi kayaknya Aku gak mungkin ikut ya Bukan karena Oma kan? Bukan lah Al Gak ada hubungan aku sama sekali Gini Hari Senin itu Aku ada ujian Ya hari Minggunya Aku sempetin buat belajar Mambu saya ikut kan? Aku? Ya enggak lah Fit Emangnya aku siapa sih? Keluarga aja bukan Calon keluarga juga bukan Tapi kan Keluarganya Farel itu Udah nganggap Mbak Moza Seperti keluarga sendiri Ya mungkin Mereka cuma basa-basi sama aku Setau aku sih Mereka itu tulus banget Sayang sama Mbak Moza Apalagi Oma Kayaknya sayang banget sama Mbak Fit Itu bukan salah aku Kalau terjadi apa-apa Sama hubungan kamu Sama Farel Atau hubungan kamu Sama Oma Semakin memburuk Itu bukan salah aku Fit Jadi tolong Jangan jadiin Aku kambing hitam Maksud Mbak Tadi Farel udah menegur aku Supaya aku Gak terlalu lekat Sama Oma Karena dia ingin Menjaga perasaan kamu Aku hargai itu Jadi mulai sekarang Aku akan jaga jarak Sama keluarga Farel Bukan gitu kali mas Maksudnya Farel cuma Pengen semuanya tuh baik Hubungannya jadi baik Ini cuma salah paham mas Aku juga cukup tau diri kok Aku duluan ya Kau maklumin aja ya Moza kan abis Kena masalah besar Soal Tristan Jadi mungkin perasaannya Jadi lebih sensitif Kamu kan yang berkepala dingin Ngalah aja ya Aduh Anaknya Diki Laki-laki apa perempuan ya Namanya siapa juga Aku gak tau Mampus deh gue Pak Ayo pulang pak Gapinin nih Makanan mulu yang dipikirin Ada usaha penting nih Papa lagi nyari anaknya om Diki Itu temen bisnis papa ya Iya Anaknya kan sekolah disini Eh Kamu kenal gak nak Nama anaknya siapa pak Seru itu nak Papa gak tau siapa nama anaknya Yeh Papa juga gak tau Malah nanya juga Gimana ya Gimana ya Apa gue ciriin aja Anak kecil yang muka-mukanya Mirip Diki Berarti kan mirip Atau jangan-jangan Itu anak mirip ibunya lagi Tapi aku belum pernah kenal ibunya Aduh gimana ya Tunggu 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 Sebentar ya Om mau nanya Apa diantara kalian Ada yang bapaknya namanya Pak Diki Ada ya Tenang aja Om gak apa-apain Papaku namanya Didi Papaku namanya Budi Kalau papaku namanya Darmawan Aduh Masa gak ada sih Ada dong Yeh Jangan-jangan Om penculik lagi Takut ah Kabur Adih Malah ngabur Udah dong pak Aku gak tau malu banget sih Tadi diketahin dia Papa tuh penculik Ah Kamu nih gimana sih nak Ini urusan penting Menyangkut masa depan kamu juga Uang papa tuh gondol puluhan juta Eh Stop stop Kalian anaknya Pak Diki ya Enggak Pak Diki ya Bukan Bukan Pak Diki deh Pak Diki aja ya Ya Diki aja Kalo gitu Kita ketempat di Bulinda yuk Ngapain Ah banyak nanya udah Diki Wirawan ya pak Iya bu Sebentar ya pak Tidak ada tuh pak Gak ada gimana bu Orang kemarin-kemarin Dia ngejemput anaknya Di sekolah ini kok Tunggu sebentar ya pak Ah Ada nih pak Mana Mana bu Anaknya namanya Gali Tapi dia sudah pindah Minggu lalu pak Hah Pindah Maksudnya Ya dia sudah pindah sekolah Minggu lalu pak Terus Alamat barunya Disini gak ada keterangan ya pak Waktu itu Alasannya Karena sang ayah Pindah tugas Keluar kota Makanya Gali Keluar dari sekolah ini Tapi kalo untuk Soal data barunya Kita sama sekali gak ada pak Papa Loh Pak Norman Papa Jadi Setelah menikah Lo tinggal disini Kay Sebenernya sih Alu udah punya rumah sendiri Tapi Berhubung aku gak bisa ngurus bayi Jadi tinggal disini dulu Untuk sementara Emang kamu happy Sama suami kamu Kok kamu nanya kayak gitu sih Ya iyalah aku happy Menikah ini kan keputusan aku Padahal Dulu waktu kita masih pacaran Kita sempet beranganangan Punya anak dua Terus Kita tinggal di apartemen Terus Eee Fer Tadi pergi sama Tasha kemana Nonton ya Nonton film apa Enggak kok Kay Tadi sih Aku sama Ferdi Abis belanja Aku udah ngajakin Ferdi nonton Tapi Kata dia Dia lagi gak mood nonton Kay Ya Dia kan moodnya Ketemu sama kamu Kay Tante Kay Aku boleh ikut tanya Nonton Nadin juga boleh kan Tante Ya boleh dong sayang Asik Kay Yuge sama Nadin Lucu-lucu ya Tante fotonya Yuge Nadin Ayo duduk Sebelah Tante Kay Farah meetingnya lama banget Sampai malam-malam gini Gak apa-apa deh Aku naik akot aja Taksi mbak Farah Fits sorry ya Meetingnya baru selesai Awok banget tadi Tapi semuanya udah selesai kok Yuk Ada yang nyari aku gak? Manis beberapa Tapi langsung aku hubungin aja Kepapi kamu Oh Fits Mau makan malam dimana kita? Aku lapar banget nih Tadi Meeting gak sempet makan siang lagi aku Kok kamu diam aja sih Fits? Biasanya kamu khawatir kalau aku belum makan Mau makan malam dimana? Kamu gimana sih? Aku tanya malah balik nanya Kamu kenapa sih Fits? Salah lama lagi Mbak Mose Kenapa dia? Rel Kamu ngomong apa aja sih sama Mbak Mose Tadi waktu aku makan siang bareng dia dan Aldo Mbak Mose sempet ngomong gak enak sama aku Apapun yang terjadi sama aku dan Oma Sama sekali gak ada hubungannya Mbak Mose Dia gak salah Rel Fits aku gak nyalain dia Aku cuma minta dia gak terlalu deket sama Oma Itu akhirnya aku juga minta maaf Soalnya dia salah paham juga sama aku Siapapun akan salah paham dan tersinggung Kalau diungkit-ungkit masalah pribadi orang lain Kamu semestinya gak usah menyinder kayak gitu dong Terus aku mesti gimana Fits? Aku minta pengertian dari Oma Itu udah jelas gak mungkin kan? Ya jadi aku lebih baik minta pengertiannya dari Mose Tapi Ken Gara-gara kamu hubungan kita jadi gak enak sama Mose Kok kamu jadi nyalain aku sih? Fits Aku cuma mau menjaga perasaan kamu Supaya Oma gak neken kamu terus-terusan Supaya Oma gak frontal muji-muji Mose di depan kamu terus Fits Ya tapi kalau kamu gak mau dibela yaudahlah serah kamu Aku udah gak peduli lagi sama perasaan kamu Rauh maksud aku gak gitu Aku tuh cuman Maafin aku Rauh Fits Kamu tau gak Ulang meeting tadi aku mampir ke toko bunga untuk beli itu Supaya kamu bisa ngelupain masalah Oma Aku udah ngebayang kita makan malam Fits Tapi kamu udah ngancurin semuanya Fits Rauh Rauh maafin aku ya Rauh Rauh Maafin aku kamu jangan marah dong sama aku ya Rauh Kamu makan dimana? Aku temenin terserah kamu mau makan dimana aja ya Jangan marah Makasih mau kemudian ya sayang Pak Saya mau pamit pulang dulu pak Saya ntarin kamu pulang ya Saya gak khawatir sama kamu Enggak usah pak makasih Saya pulang sendiri aja Saya masih berani kok Lagi pulang masih jam segini Angkot masih banyak pak Ya tapi kan rumah kamu jauh nih ya Ayolah Gak apa-apa kan Sekali-sekali aku anterin kamu pulang Tapi Saya gak enak pak Gak enak sama siapa? Joko udah gak ada kok Dan istri saya juga gak mungkin liat lah Memangnya Bu Maya kemana pak? Pulang ke rumah orang tuanya Biasalah Ada masalah dikit dia kabur Kalau dulu Saya sering susulin Tapi lama-lama Saya jadi males Jadi mana? Mau kan saya anter? Aduh man Kejadian benar deh Gimana kalau dia gak kembali? Hah? Terus gimana kamu membahir cicilan banknya man? Papa jangan kayak gitu dong pak Aku kan juga lagi nyari akal Jangan diombelin mulu Kenapa sih? Doain aja diki insab Terus besok ngubungin aku Tapi Kemungkinannya kan tipis man Namanya juga penipu Mana mungkin dia cari kamu? Mana duitnya udah di tangan dia? Mama malah nakut-nakutin lagi Terus kita harus gimana mas? Udah lapor polisi mas? Belum Al Gue takut ke kantor polisi Ntar malah gue lagi disekat penjahat Besok aja kali ya Makanya jadi orang itu hati-hati Hati-hati Terus Gimana man? Kalau rumah ini sampai disita bang? Pak, ma Udah jangan panik dulu Semua pasti ada jalan kok Tenang aja Doh, gimana? Gak panik, Doh Aduh Kalau sampai Udah laganya Kayak perawan lagi Dinasehati Diomelin Ngambok, nangis Yang maafin papaku ya Papaku gak sengaja kok ya Kasih Norman, eyang Dia kan lagi stres Jangan diomelin ya, eyang Peace Shhh Sssh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.